Khawatir karena produksi asih mams berkurang? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan asih mams tidak lagi deras lho. Termasuk sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari mams lakukan setiap hari. Yuk, hindari melakukan tujuh kebiasaan berikut yang membuat produksi asih berkurang ini. Yang pertama, kurang istirahat setelah bersalin. Setelah menjalani persalinan, pasti mams kelelahan. Nah, kondisi fisik dan pikiran yang lelah ini bisa mengganggu produksi asih. Jadi, mams perlu istirahat yang cukup setelah melahirkan. Mintalah bantuan suami atau keluarga lain untuk membantu mams. Yang kedua, mengabaikan masalah kesehatan yang dialami. Jangan mengabaikan masalah kesehatan yang mams alami, karena bisa mengurangi produksi asih. Hipotiroidisme dan anemia khususnya adalah dua penyakit yang bisa mengganggu produksi asih. Oleh karena itu, kalau mams mengalami gejala-gejala penyakit tertentu bersamaan dengan produksi asih yang menurun, segera periksakan diri ke dokter. Yang ketiga, stres. Stres fisik, emosional, maupun psikologis bisa mengurangi produksi asih juga, mams. Sekecil apapun perubahan emosional yang mams alami bisa mengganggu produksi asih. Beberapa hal yang bisa membuat ibu menyusui stres adalah rasa sakit, masalah finansial, masalah dengan suami, dan banyak lagi. Oleh sebab itu, mams perlu belajar cara mengatasi stres maupun mengatasi masalah bersama suami. Yang keempat, kurang makan dan minum air. Setelah melahirkan, mungkin mams akan jadi lebih sibuk. Perhatian mams akan sepenuhnya tertuju pada si kecil. Tapi mams tetap tidak boleh lupa makan maupun minum air putih. Ini karena kurang gizi dan cairan menyebabkan produksi asih berkurang. Yang kelima, terlalu sering minum kafein. Mams boleh saja mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, dan soda selama menyusui. Namun, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bisa menyebabkan dehidrasi dan membuat produksi asih berkurang. Nggak hanya mengganggu produksi asih. Kalau mams minum teh atau kopi berlebihan, kandungan kafeinnya bisa masuk ke asih dan otomatis juga masuk ke dalam tubuh bayi. Hal ini bisa membuat si kecil mengalami masalah tidur. Yang keenam, merokok dan minum alkohol. Kebiasaan merokok sangat tidak sehat untuk tubuh. Selain itu, merokok juga mengganggu produksi hormon, termasuk oksitosin. Oksitosin adalah hormon cinta yang merangsang respon light down reflex, yaitu refleks tubuh dalam memproduksi asih dan mengalirkannya keluar hingga masuk ke mulut bayi. Sama seperti merokok, minum alkohol juga dapat menyebabkan produksi asih berkurang dengan cara menghalangi respon light down reflex tersebut. Yang ketujuh, konsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat, termasuk obat resep maupun obat bebas, bisa mengganggu kerja hormon oksitosin yang mengatur produksi asih. Obat-obatan seperti obat alergi, obat flu, dan diuretik khususnya bisa membuat produksi asih berkurang. Pil KB juga bisa menghambat produksi asih karena mengandung estrogen. Nah, itu tadi tujuh kebiasaan yang bisa mengurangi produksi asih. Kalau mams pernah mengalami masalah dengan produksi asih, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar sebagai informasi untuk para mams lainnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!